assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung di channel are solar disini kami akan share banyak panduan untuk kita belajar bersama mari kita kembangkan bersama channel ini dengan cara subscribe like comment dan share selamat sore mari kita belajar lagi kita akan belajar tentang laptop lagi ya buat anda yang masih pemula pengguna laptop baru mas baru menggunakan laptop Oke pada video ini kami akan memberi pembelajaran lagi Oke disini kami akan memberi panduan yaitu tentang cara mengganti sebuah tema Oke kita awali dengan mengucap gas malas sebelum kita lanjut ke panduan Bismillahirrahmanirrahim Oke kita akan belajar mengubah sebuah tampilan atau wildfever ya ini disini kan wildfevernya arisoluler homodigital Oke disini saya akan coba menggantinya bagaimana cara menggantinya Oke cara menggantinya mungkin jika anda ingin mengganti dengan foto anda anda cukup cari saja fotonya di ekspor disini Anda kita perhatikan mas kami Oke lalu silahkan ada cari foto anda foto yang akan ada gunakan sebagai wildfever Oke misalkan saya akan gunakan foto yang mana nih Hai nah satu contoh saya menggunakan foto flash ini ya nih ini adalah flash kamera saya akan gunakan sebagai wildfever Oke kita preview dulu seperti apa Hai pionai ini untuk menjadikan wildfever kita close terlebih dahulu nah disini ada klik kanan saja langsung klik kanan mouse anda lalu selanjutnya anda pilih set as desktop disini ada perhatikan background yang set as desktop background klik saja Oke sekarang kita lihat hasilnya nah ini sudah berubah seperti ini bisa anda lihat nah ada cara kedua kita cukup masuk ke sini saja anda klik bagian notifikasi disini Oke nah selanjutnya disini anda pilih al setting Anda perhatikan al setting Oke selanjutnya disini anda pilih Hai personalisasi disini ada perhatikan di pojok kanan ya perhatikan mouse kami Oke Anda klik saja nanti masuk ke sini di sini ada tinggal pilih wildfevernya nah ini misalkan anda menggunakan ini atau anda bisa memasukkan foto anda melalui klik browser disini klik browser lalu anda cari fotonya Oke lalu cari foto anda guys jadi seperti itu saya akan kembalikan ke wildfever kami Oke klik ini saja klik langsung selesai Oke kita lanjut di posisi ini saja jika anda ingin mengganti sebuah warna warna untuk color yang anda klik saja color disini kita dapat menggantinya disini nah ini jadi warna seperti ini atau drag nah ini seperti ini jika anda ingin mengganti warnanya Hai disini saya akan menggunakan warna secara default saja bawah dari Windowsnya Anda bisa klik warnanya disini Anda pilih tinggal cukup klik saja untuk menyesuaikan warnanya Oke sekarang kita akan melihat lock screen nah disini lock screen jadi tampilan saat laptop ini terkunci silahkan jika anda ingin menggunakan foto anda juga bisa Hai disini juga ada pilihan nah ini slide atau Victor misalkan corner fitur anda cari foto anda Oke disini akan terdapat foto anda anda klik browser lalu anda masukkan Oke jadi seperti itu untuk tampilan terkunci untuk foto anda ya Oke lanjut disini saya tidak akan mengubahnya seperti ini saja Oke sekarang kita masuk ke temes nah ini temes nah temanya disini juga bisa download atau anda klik saja cara menggunakannya oke untuk text desain font jadi disini juga ada desain font yang bisa digunakan nah disini atau anda ingin menggunakan latin atau mungkin anda menggunakan ini disini saya tidak akan mengubahnya jadi cara mengubahnya kambang sekali ada cukup klik saja langsung teksnya akan berubah desainnya Oke ini untuk tampilan star seperti ini jadi seperti itu saja untuk merubah tampilan oke sekarang kita kembali lagi kita tutup nah disini pada selanjutnya kami akan memberi panduan bagaimana cara memindah sebuah data Nah jika anda mempunyai sebuah file ya file anda tersimpan di sistem C disini di lokal disk C atau di dokumen disini anda ingin memindahkannya di lokal disk E atau disk D anda klik saja klik kanan lalu pilih cut atau pilih copy untuk memindahkannya ini anda perhatikan disini disini saya akan memilih cut saja saya pindah ke lokal disk E disini atau lokal disk E jadi untuk mengamankan data anda anda klik kanan disini lalu pilih paste nah ini tampilannya seperti ini nah bagaimana cara membuat folder membuat folder di Windows 10 itu sangat mudah sekali ini kami Windows 10 ya anda klik disini saja anda perhatikan di atas pilih new folder kita buat new folder anda klik saja nah terbuat secara otomatis seperti ini tinggal anda isikan sebuah nama saja disini nama foldernya apa misalkan musik nah seperti itu ya lalu tekan enter nah jadilah sebuah folder bernama musik tinggal anda isikan sebuah file musik saja Oke jadi seperti itu nah bagaimana cara memindahkan sebuah lagu atau dokumen dari flash disk Oke siapkan sebuah flash disk anda nah satu contoh disini kami mempunyai sebuah flash disk ini anda perhatikan flash disini terisi sebuah data ya sedikit saya ke isi sebagai contoh saya akan copy data yang ada di tes disini ke laptop Oke kita hubungkan ke komputer anda perhatikan ke slot USB nah setiap laptop ada slot USB ya nah ini bisa anda lihat disini ada macam-macam ya kita hubungkan seperti ini nanti di laptop akan terdeteksi sebuah USB seperti ini oke Hai nah disini bisa melihat USB drift nah ini adalah isi data dari plastiknya saya akan coba meng copy data ini memindahkannya ke komputer ya kita cukup blog saja misalkan kita mau pindah semuanya atau mungkin kita pilih salah satu saja kalau anda ingin memilih salah satu saja anda cukup klik salah satu misalkan disini saya akan meng copy atau memindahkan isi file yang berjudul ini ini CLC 7 klik kanan nah anda klik kanan lalu pilih copy atau cut jika anda ingin memindahkan semuanya anda pilih cut jika anda ingin copy nya saja anda pilih copy saja oke copy lalu silahkan anda masuk ke komputer anda anda menyimpannya di folder mana misalkan saya akan menyimpan di data elegy di dokumen disini nah sekarang kita paste disini klik kanan lalu pilih paste nah ini sudah tersimpan di komputer sekarang tinggal kita buka saja jadi ini sudah terpindah di komputer nah seperti ini nah bagaimana cara memindahkan sebuah file ke plastis nah caranya mudah sekali sekarang kebalikannya ya misalkan saya akan memindahkan sebuah dokumen untuk hit tanan ini ya ini saya akan pindah ke plastis klik kanan pada file nya jika foto silahkan anda klik kanan sama saya akan pindahkan pilih copy saja copy lalu kita pilih USB nah USB lalu klik kanan disini lalu pilih paste nah ini sudah tersimpan di plastis Oke jadi cara memindahkannya seperti itu sangat mudah sekali jadi jika sudah selesai silahkan anda klik kanan pada USB drive disini sebelum kita cabut ya jangan kita cabut langsung kita klik kanan di sini lalu pilih asek anda pilih asek saja asek nah ini sudah baru anda cabut plastisnya jika sudah ada peringatan di sini remote hardware klik kanan kita cabut ini sudah selesai jadi seperti itu cara memindahkan sebuah data yang ada di plastis atau kita mengisi plastis caranya mudah sekali jangan lupa kalau laptop anda sering anda klik kanan seperti ini anda klik kanan lalu pilih repress ya Anda perhatikan jadi klik kanan lalu pilih repress Oke ini untuk menyegarkan sebuah komputer anda setelah anda bermain Oke jadi seperti itu Hai untuk panduan Microsoft Word atau Microsoft Excel silahkan anda tonton saja di channel kami ya ini ini panduan-panduannya sudah kami share untuk Microsoft Word dan untuk Excel juga sudah kami share di channel kami dan masih banyak lagi untuk Corel Video Studio jika anda ingin melakukan editing sebuah video di laptop anda disini kami memberi panduan tentang Corel Video Studio ini adalah software untuk editing video dan untuk PowerPoint juga silahkan anda pelajari di channel kami Oke jadi di channel kami sudah cukup banyak membahas tentang aplikasi seperti Microsoft Excel Microsoft Word PowerPoint dan Corel Video Studio silahkan anda pelajari lagi tentang Photoshop juga banyak ya jadi manfaatkan komputer anda dengan baik ya manfaatkan laptop anda di semoga ilmu anda bermanfaat ya untuk diri anda nah Oke jadi selanjutnya misalkan anda jam anda tidak terupdate secara otomatis nah disini misalkan jamnya tidak update secara otomatis jamnya salah nah kita akan update melalui jaringan internet saja kita koneksikan internetnya terlebih dahulu disini kami menggunakan jaringan web oke ya pastikan koneksi internet anda aktif ya kita akan mengadap mengupdate secara otomatis melalui jaringan internet anda klik ikon jam disini klik kanan oke seperti ini lalu anda pilih adjust data team oke anda klik saja oke seperti ini nah nanti akan terbuka seperti ini disini anda pilih set otomatis anda aktifkan jangan anda matikan ya anda hidupkan seperti ini dan sebelah ini juga anda hidupkan oke selanjutnya disini anda pilih negaranya ya pastikan negaranya menggunakan negara Jakarta ini eh ini jam waktunya itu Jakarta nah anda klik saja disini anda perhatikan data team dan regional formatting anda klik oke nanti akan masuk ke sini sekarang disini ada setting kita akan update waktunya menggunakan jaringan internet saja ya pastikan internetnya anda aktif oke sekarang disini anda pilih additional data team regional setting disini anda klik oke disini anda pilih data and team disini oke anda klik seperti ini nanti terbuka kotak dialog seperti ini disini anda pilih internet team oke lalu disini anda pilih check setting oke disini anda tandain saja seperti ini lalu pilih update ini akan mengecek secara otomatis seperti ini oke anda klik update jika datanya sudah sesuai ini kalau internet anda terkoneksi ini secara otomatis akan update seperti ini sesuai dengan waktu anda berada lokasinya klik oke jika sudah sekarang klik oke lagi nah ini sudah selesai nanti waktunya sudah berubah oke jadi seperti itu kita kembali lagi ke sini oke nah bagaimana cara mengganti sebuah bahasa atau menambah sebuah bahasa pada laptop kita misalkan kita ingin menambah sebuah bahasa Indonesia coba kita klik lagu disini nah disini anda pilih bahasa Indonesia jika sudah terinstal bahasanya tapi disini kami belum menambahkan sebuah bahasa apapun ini masih menggunakan bahasa Inggris ya anda bisa klik disini nah disini add windows display lagu ada banyak cara menambahkan sebuah bahasa anda klik disini nanti akan terbuka halaman Microsoft seperti ini untuk tempat kita mendownload sebuah aplikasi disini kita klik saja resken sebuah bahasa misalkan disini bahasa Indonesia Indonesia nah disini nanti ada tulisan paket pengalaman lokal bahasa Indonesia aplik APP anda klik saja lalu kita pasang di handphone apa di laptop kita pilih get oke nanti terbuka kotak dialog seperti ini oke sekarang kita tinggal klik install saja nah ini cara yang pertama cara yang kedua kita bisa klik disini anda perhatikan pilih add bahasa disini add bahasa lalu anda ketik lagi Indonesia misalkan anda ingin menambahkan sebuah bahasa Indonesia oke nah sekarang anda pilih bahasa Indonesia yang ini anda klik saja lalu pilih next lalu disini anda bisa pilih install lalu disini anda pilih set saja langsung ya kita ubah bahasa Indonesia langsung pilih install oke kita tunggu ini proses mendownload kita tinggal tunggu sampai selesai oke ini proses downloadnya cukup lama ya ini proses downloadnya cukup lama ya oke ini hampir selesai oke ini sudah selesai ya disini kita bisa lihat ada kotak dialog seperti ini ini disini kita suruh merestat ya nah ini kita pilih kita pilih latar saja oke seperti ini nah ini nah ini bahasanya sekarang kita tinggal pilih bahasa ya kita ubah bahasanya disini bahasa Indonesia nanti secara otomatis akan berubah menjadi bahasa Indonesia untuk apa laptopnya tapi kita restart terlebih dahulu klik start karena ini kita akan mengganti sebuah bahasa ya kita matikan terlebih dahulu laptopnya pilih restart saja oke setelah kita selesai kita restart kita klik kanan disini bahasanya sudah berganti seperti ini bisa anda lihat ini ada lihat urutkan berdasar jadi gak sepenuhnya sih ini pengaturan tampilan ini sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang kita masuk ke folder disini ya explore ya coba di dalam folder itu bahasanya sudah rupa menjadi bahasa Indonesia atau tidak nah bisa anda lihat disini sudah menjadi bahasa Indonesia semua nah disini ini coba kita akan klik kanan disini nah ini jadi sudah menjadi bahasa Indonesia jadi sangat mudah sekali untuk mengganti bahasa pada laptop laptop menggunakan Windows 10 ya oke panduannya sampai disini saja kita lanjut lagi di part 3 nanti ini sampai disini saja semoga bermanfaat wassalamualaikum wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh